Salam Sehat Salam Sehat Salam Sehat Salam Sehat Salam Sehat 150 juta orang setiap tahun menjadi miskin karena sakit berat. Kita tidak ingin terjadi pada warga negara Indonesia. Oleh karena itu kita kembangkan yang namanya jaminan kesehatan nasional. Agar semua rakyat Indonesia dari lahir sampai mati, jika terkena bencana, kita tidak ingin ada bencana, tapi jika bencana datang, kita tidak boleh jatuh miskin karena tidak mampu beropat. Tidak mampu bayar biaya beropat. Biaya beropat mahal saudara, oleh karena itu harus ada mekanisme, harus ada cara kita bisa bayar. Caranya bagaimana? Gotong royong. Apa itu gotong royong? Kita menyumbang uang, kita membayar uang ketika kita sehat. Karena ini setiap payung sebelum hujan. Ketika bencana datang, kita tidak perlu lagi cari-cari uang. Sudah ada dana yang dikumpulkan dalam program jaminan kesehatan nasional. Dengan begitu, siapapun yang sakit bisa beropat, nanti program JKN akan bayar. Syaratnya, kita semua harus kontribusi, menghiur. Ketika kita sehat, ketika kita masih bekerja, ketika kita punya penghasilan, kita hiur. Semua wajib hiur. Kenapa wajib, saudara? Karena tanpa kewajiban, tidak akan terkumpul uang yang cukup. Kita tidak bisa nunggu ketika kita sakit, baru cari uang ratusan juta. Inilah syaratnya. Kenapa kita harus menghiur juga, saudara? Karena dana yang dikumpulkan harus cukup untuk membayar biaya berobat kita semua. Dana itu adalah dana amanat, hibah bersama. Kita keluarkan uang dari kantong kita tiap bulan, siapa saja yang sakit, silakan pakai. Oke, disinilah terjadi gotong royong dari yang kaya kepada yang miskin, yang sehat kepada yang sakit, yang muda kepada yang tua. Wajib ikut. Kenapa masih wajib? Kita sudah bayar pajak. Saudara, pajak di Indonesia dirancang tidak mencukupi untuk biaya kesehatan. Pajak di Indonesia dirancang untuk membiayai program-program pemerintah, membiayai pegawai negeri, membiayai tentara Republik Indonesia untuk mempertahankan kita, membiayai jalan biasa, bukan jalan tol, tapi tidak dihitung untuk biaya kesehatan. Memang di beberapa negara lain sudah termasuk biaya kesehatan, oleh itu pajaknya tinggi, sampai 40-50 persen gaji kita. Tapi di Indonesia, pajak kita masih rendah, karena kebanyakan penduluk kita punya penghasilan masih rendah. Pajak kita cuma 5 persen, 10 persen tergantung penghasilan saudara. Jadi, pajak yang kita bayarkan belum termasuk untuk kesehatan. Oleh karena itu, kita harus mengiur untuk kesehatan kita bersama. Mari saudara, jangan tanyakan kemana uang itu. Saudara saksikan bahwa semua yang sakit akan mendapat pengobatan. Disitulah uang kita yang kita kontribusi untuk menolong saudara-saudara kita yang kebetulan kena musibah, kena bencana sakit. Saya pegawai negeri, saya sudah mengiur di ASKES selama 30 tahun. Walaupun saya belum sakit, uang yang saya iur telah saya gunakan, telah digunakan oleh ASKES untuk membiayai saudara-saudara kita, teman-teman kita pegawai negeri yang sakit kanker, yang perlu operasi jantung, yang cuci darah, dan sebagainya. Begitu juga nanti, tidak hanya pegawai negeri, tapi seluruh penduduk akan mendapat jaminan yang sama oleh BPJS yang sekarang namanya ASKES. Jadi, saudara, ini adalah untuk kita, dari kita, dan untuk kepentingan kita bersama. Lakukan ini, saudara, untuk masa depan kita, masa depan anak cucu kita, masa depan semua bangsa ini. Saudara-saudara sekalian, mulai tanggal 1 Januari 2014, kita akan memulai menjamin semua penduduk. Memang, tahap pertama, yang miskin dan tidak mampu, jangan khawatir, karena pemerintah akan bayarin diurannya. Tapi semua kita yang mampu bekerja, yang punya penghasilan, baik pegawai maupun yang usaha sendiri, wajib mendaftarkan diri ke BPJS namanya, yang sekarang ASKES, carilah kantor-kantor ASKES. Jikapun tidak tahu, maka hubungi ke Menterian Kesehatan. ada Halo KEMKES. Lihat ini, nomornya. Hubungi itu, untuk mendapatkan diri. Bayar yuran secara rutin, kapan-kapan kita terkena musibah, terkena bencana sakit, kita tidak usah pusing lagi. Sudah akan dijamin. Jangan lupa, Halo KEMKES. Mari kita gotong royong, untuk diri sendiri dan untuk semua kita. Salam sehat. Jangan lupa, Halo KEMKES. Terima kasih telah menonton!